Salah satu terobosan paling menarik dalam studi manusia purba adalah penemuan DNA kuno. Dengan menganalisis potongan-potongan DNA yang ditemukan pada fosil manusia purba, ilmuwan dapat menggali informasi tentang evolusi, budaya dan bahkan kesehatan manusia sama dahulu. Seperti yang terjadi pada tahun 2010, para ilmuwan berhasil mengurutkan genom neandertal, salah satu kerabat terdekat manusia modern. Dari fragment DNA yang ditemukan dalam fosil tulang. Penemuan ini membuka jalan bagi pemahaman lebih dalam tentang bagaimana neandertal berinteraksi dengan manusia homo sapiens dan bagaimana kita mungkin berbagi nenek moyang yang sama. Dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sasanuddin Makassar, Prof. Dr. Rakinduli M.A. menyebut, jika selain neandertal, penelitian DNA kuno juga telah mengungkap banyak informasi tentang manusia purba lainnya seperti Denisovans yang hanya bisa dikenal melalui DNA mereka. Salah satu ilmu yang bisa mengidentifikasi tentang temuan rangka manusia pada masa lampau adalah dengan melalui tes DNA. Nah, apa kepentingannya tes DNA ini? Kita kemudian bisa mengetahui ras atau asal-usul dari manusia tersebut. Nah, di Sulawesi Selatan, ya kita menemukan ada rangka manusia tertua. Itu umurnya sekitar 7.000 sampai 30.000 tahun yang lalu. Ternyata melalui tes DNA kita ketahui bahwa besek ini, ya rangka ini kita sebut dengan nama besek, di dalamnya ditemukan ada DNA dari ras dinosopan. Ras dinosopan ini hidupnya di Siberia, ya negara-negara yang ada antara perbatasan Asia dengan Eropa sekarang ini. Tetapi ternyata bahwa pada masa lampau ada pasti hubungan manusia yang ada di Siberia dengan kita di Sulawesi. Dikatakan pula oleh Prof. Akin Doli dari teknologi ini, tidak hanya membantu ilmuwan memahami bagaimana manusia purba berevolusi, tetapi juga memberikan petunjuk tentang adaptasi manusia terhadap lingkungan yang keras, termasuk kemampuan mereka untuk bertahan hidup dalam iklim ekstrim. Proses-proses migrasi manusia pada masa itu, dan tentunya kalau ada proses migrasi manusia, ada juga proses berpindahan budaya, ya terjadi akulturasi budaya antara pertemuan antara etnik seperti itu. Ya dan tentunya ini menjadi kajian awal, ke depan tentunya harus ada kajian-kajian yang lebih lanjut tentang manusia, nenek moyang dan manusia Indonesia sekarang ini. Kita ini sekarang ini sudah sangat multi-etnik, ya sehingga perlu kajian-kajian ilmiah yang lebih mendalam untuk melihat relasi-relasi antara etnik itu sebaik secara biologis, ya maupun secara kulturang. Prof. Akin Doli menambahkan, teknologi DNA tidak hanya memberikan wawasan tentang evolusi manusia, tetapi juga membuka banyak kemungkinan baru untuk memahami sejarah kita sebagai spesies. Dari penemuan tentang hubungan kita dengan Neandertal, hingga cara manusia purba bertahan hidup di lingkungan yang keras, teknologi ini membantu kita memiliki pengetahuan tentang masa lalu. Diakui Prof. Akin Doli, teknologi DNA tidak hanya memberi kunci untuk memahami evolusi biologis manusia, tetapi juga membuka jendela untuk melihat lebih dekat bagaimana nenek moyang kita hidup, bertahan hidup, dan berkembang, sehingga semakin kita menggali masa lalu, semakin kita tahu tentang siapa kita sekarang. Andrea Riren Karina, Muhammad Saiful, UNHAS TV